Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai kembali melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia ke pariwisataan. Kali ini berupa pelatihan pemandu wisata yang diikuti sekitar 45 peserta, yang dipilih dari industri ke pariwisataan, serta yang memahami objek-objek wisata di Sinjai. Pelatihan pemandu wisata yang berlangsung tiga hari ini dibuka secara resmi Kepala Disparbub Sinjai, Hairani Dahlan. Hairani berharap pelatihan ini dapat melahirkan pemandu wisata terbaik Sinjai, dengan harapan agar Sinjai yang dikenal memiliki banyak objek wisata dapat lebih dikenal luas lewat pemandu wisata. Pelatihan pemandu wisata ini merupakan rangkaian kegiatan peningkatan SDM ke pariwisataan di Sparbub Sinjai, yang didukung dana alokasi khusus non-fisik dari Kementerian Pariwisata RI. Sebenarnya ini adalah pelatihan dari DAP non-fisik yang terakhir, ada empat pelatihan kemarin. Yang pertama itu destinasi wisata, kemudian pelatihan homestay, dan kemarin baru selesai itu pelatihan kemandu selam. Dan ini yang terakhir pelatihan kemandu wisata pedesaan dan perlataan. Dalam pelatihan ini, pihak di Sparbub Sinjai juga melibatkan narasumber dari Politeknik Kepariwisataan Makassar yang dianggap berpengalaman di bidang pemandu wisata.